Selamat pagi bagi semua Kita akan memulai perkuliah kita Silahkan dipimpin dengan nyanyi dan doa Terima kasih 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 Kumpulan Terima kasih 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 Untuk mengerjemahkan ini sekarang dalam Alkitab Terjemahan Baru Bua Nanti saya sarankah saudara beri terjemahan Baru Bua ya Ini sekarang sudah ditinggalkan Gak digunakan itu lagi, gak digunakan Baca terjemahan Baru Bua Baru terbit itu Dan sudah diterbitkan Satu ayat itu 90 ribu Biayanya 90 ribu satu ayat Biayanya Coba tadikan, kalau 90 ribu dikali 31 ribu Berapa? 90 ribu dikali 31 ribu Berapa dia? Eh? Berapa, bagaimana kalian buat mengalihkan? 31 ribu Kali 90 ribu Belum dapat? Belum dapat? Belum dapat? 2 miliar 790 ribu 2 miliar 790 ribu Kok 2 juta? 2 miliar Menerjemahkan itu Biayanya 2 miliar Mahal, tapi dijual dikali itu 100 ribu Dan diskon 20% Jadi jangan pulih Bagi hidup jemaat Dia 164 ribu Diskon Dia 134 ribu Maka Maka biliklah Yang kau anggap tadi Pegangan hidup Firman Allah Biliklah Supaya kau punya hidup Jangan mati Sisikan waktunya Jadi dalam perjanjian lama Minggu depan Saya tidak mau bantung lagi Alkitab yang lama-lamanya Kita pakai Terjemahan Baru-baru Biliklah itu Itu yang kau baca Hargailah mereka yang menerjemah Itu masih biaya saja Satu ayat Belum biaya umpah yang menerjemah Belum biaya-biaya yang lain Jadi kalau tidak Kau hargai Alkitab ini Begitu mahalnya Satu Alkitab ini Berarti kan 2 miliar 790 juta Tan karena kemurahan Tuhan Dikasilah kita murah Gitu Jadi kalau kau anggap lagi Ini hanya benda mati Tidak benda yang membuat Kamu hidup Isinya Maka sia-sialah kau punya Alkitab Di kamarmu Tidak pernah kau sentuh Padahal kau mahasiswa tidur Jadi mulailah Hari ini baca Minimal 10 pasal Satu hari Terserah kau Bagi-bagi berapa Pagi 5 malam 5 Atau pagi 2 siang 2 Sore 2 malam 2 Terserah Punya komitmen Jadi akan saya tanya nanti Dan saya pantau Anda sampai di mana Dan jangan berbohong Jangan kau anggap Oh Bapak itu gak tahu sampai di mana Saya baca Ya memang saya tidak tahu Anda baca sampai di mana Tapi saya menguji Anda sampai di mana Anda tahu Bacaan itu Kalau kebohongan Kalau kebohongan Misalnya keluaran 20 Oke Saya memuji saudara di keluaran 20 itu Atau keluaran 21 sebelumnya Itu ya Karena kita bicara Alkitab ini Jadi kalau tidak Anda memulai membaca kitab Tidak memastikan Anda baca kitab Perjuanglah kita masuk ke pembimbing PL1 Nah makanya kita mulai pentingnya Perjanjian lama Mengapa penting? Karena Ada beberapa alasan Mengapa penting perjanjian lama? Yang pertama Karena perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah Yang pertama itu Perjanjian lama Merupakan Bagian Dari perjanjian lama Perjanjian alam Perjanjian alam Itu mengapa penting perjanjian lama Itu mengapa penting perjanjian lama Di beberapa Perganti ada orang Mengatakan tidak perjanjian lama Tapi dia perjanjian pertama Lalu ada perjanjian kedua Tapi kita selalu menggunakan yang Kemeng ya Yang umum Jadi kita buat perjanjian lama Dan perjanjian baru Jadi kalau disebut Perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah Rencana ya Bukan Bagian dari rencana Allah Di sini Ini adalah rencana Allah Karena cara Allah Menyatakan dirinya kepada manusia Berbeda-beda Kalau nanti Kalian baca perjanjian lama ini Rencana Allah Untuk Manusia berbeda-beda Ada penyataan umum ya Penyataan umum itu Allah Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Itu penyataan umum Tetapi ada juga penyataan khusus Nah jadi penyataan umum dan penyataan khusus ini Merupakan rencana Allah Yang tertuang dan tertulis dalam perjanjian lama Nah kalau dikatakan penyataan khusus Nanti itu adalah dengan Inkarnasinya Allah menjadi manusia Menjadi Yesus Itu penyataan khusus Ini kalau penyataan umum Misalnya Allah menciptakan alam semesta Itu kan Untuk umum Misalnya begini Kalau Allah Memberikan matahari Hujan Angin Itu diberikan kepada semua orang Baik yang jahat Baik yang Suci Atau yang berkelakuan baik Kepada semua orang Tanpa pilih Tidak pernah Allah memberikan hujan Hanya bagi orang-orang kudus Atau memberi hujan Hanya untuk orang-orang SDT Sekolah teologi Lalu di luar SDT Tidak ada hujan Tidak ada Matahari misalnya terbit Hanya untuk orang-orang Kristen Tidak ada Kepada semua orang Itu namanya penyataan umum Tapi penyataan khusus Keselamatan itu tidak diberikan kepada semua orang Tapi keselamatan itu Hanya diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Yesus Itu namanya penyataan khusus Jadi kalau nanti saudara Hanyalah Kristen Yang terdaftar saja di gereja Bukan Kristen yang beriman kepada Yesus Maka Anda tidak mendapat penyataan khusus Tapi penyataan umum Ya Anda dapat Maka yang kita kejar di dunia ini Bukanlah penyataan umum itu Tapi penyataan umum itu Nah jadi mengapa penting mempelajari perencanaan lama Karena di dalamnya nanti ada Penyataan umum dan penyataan khusus Karena disitu ada rencana Allah Yang bisa kita jumpai nanti Itu yang disebut Perencanaan lama adalah bagian dari Rencana Allah Yang kedua Perencanaan lama adalah bukti akan Kedahidatan dan kesetiaan Allah Bukti kesetiaan dan Kedahidatan Allah Ini perencanaan lama itu Adalah bukti Kesetiaan dan kedaulatan Allah Allah berdaulat Mencipta Dan Allah juga setia Menyertai Jadi Allah itu tidak hanya Berdaulat mencipta Tapi membiarkan Tidak memelihara Tetapi Allah selain dia berdaulat mencipta Dia juga memelihara Menjaga Allah setia Menjaga Memelihara Bahkan menyertai Seluruh ciptaannya Itu yang kedua Mengapa kita penting Mempelajari perencanaan lama Kita akan melihat nanti Bagaimana Allah setia Berdaulat Dan Dia menunjukkan Kedaulatannya Dan kesetiaannya Kepada kita Lalu ketiga Saya katakan tadi Perencanaan lama itu Firman Allah Jadi seperti saya jelaskan tadi Firman Allah itu apa Apakah Alkitab ini secara keseluruhan Firman Allah Saya katakan tadi Alkitab itu Kumpulan Tulisan-tulisan Atau cerita-cerita Tentang Allah Dan juga tentang Firman Allah Jadi Alkitab Perencanaan lama itu Arlah Firman Allah Berarti disana Ada cerita-cerita Bagaimana Firman Allah itu Berkuasa Melayar kejadian Pada bulannya Alam Ciptakan Langit dan Guni Lalu Berfirmanlah Allah Maka jadilah terang Maka jadilah Gelaw Malam Berfirmanlah Allah Maka jadilah Tuhan Firmanlah Berfirman Allah Ku Amara Yaquwe Demikianlah Firman Allah Atau Firmanlah Allah Maka jadilah Dengan firman Maka jadilah Itu ya Jadi dari semua Yang dicipta hari pertama Sampai hari kelima Itu Melalui firman Kecuali manusia Manusia dicipta dari mana Dari 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 tanah Lalu dia Menghempuskan nafas Ke dalam Dibu tanah itu Itulah Yang Bisa kita catat Mengapa Perjadian lama itu Penting kita Pelajari Kalau dikatakan Nanti Mengapa Disebut Perjadian lama Disebut Firman Allah Nah nanti Kita akan Mendalami Bahwa di Alkitab Perjadian lama Ini Ada banyak Bukti Di dalamnya Bahwa Alkitab Perjadian lama Atau PL itu Disebut Firman Allah Buktinya Buktinya Bahwa di dalam Alkitab Perjadian lama itu Ada Mencatat Banyak Peristiwa Peristiwa Dimana Firman Allah itu Berkuasa Mencipta Maka Maka Berfirmanlah Allah Maka Jadilah Terang Maka Jadilah Gelap Maka Jadilah Laut Jadilah Binatang Jadilah Tumbuhan Itu kan Semua Karena Firman Itu Bukti Bahwa PL itu Bagian Dari Firman Allah Kemudian Di dalam Alkitab itu Nanti akan ada Di Peristiwa Perjadian lama Akan ada Otoritas Allah Ada pada Manusia Maka nanti ada Para Nabi Ada Hakim Ada Raja Itu otoritas Allah Hadir Dalam Diri Manusia Dari Teokrasi Allah yang Memimpin Jadi Pindah ke Manusia Jadi Allah Menggunakan Nabi Menggunakan Hakim-hakim Menggunakan Raja-raja Untuk Memimpin Atau Menyampaikan Firmannya Sampai Nanti Kepada Perjan Baru Ada Rasul-rasul Itu Dari Alkitab Nanti Bahwa Alkitab Itu Firman Allah Nanti Kita Lihatlah Itu Dalam Perjalanan Pembahasan Kita Bahwa Alkitab Itu Bukti Firman Allah Atau Perjanjian Lama Baru Yang Keempat Perjanjian Perjanjian Lama Mengapintinya Yang Keempat Perjanjian Lama Merupakan Alkitab Perjanjian lama itu, mengapa itu penting kita pelajari karena dalam perjanjian lama nanti, kita akan melihat bahwa Yesus sudah ada dibahas di dalam perjanjian lama jadi kalau orang mengatakan berarti selama ini perjanjian baru yang ditulis oleh Alkitab perjanjian baru itu, hanya menceritakan tentang Yesus saja bukan di perjanjian lama pun Yesus sudah ada dan sudah dibahas itu namanya nanti, pra-eksistensi Yesus sehingga tritunggal itu tidak hanya berlaku sejak perjanjian baru tritunggal itu dalam uraya-uraya perjanjian lama sudah ada sehingga nanti hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru itu cukup erat perjanjian lama akan dikutip oleh perjanjian baru perjanjian baru akan mengutip banyak dari perjanjian lama makanya mengapa kita penting mempelajari perjanjian lama karena perjanjian lama itu merupakan di dalamnya di dalamnya dia telah termaktub dan sudah ada diberitakan sejak lama bahkan bahkan nanti Tuhan Yesus banyak mendasari pengajarannya dari perjanjian lama bahkan Yesus itu mahir membaca kitab-kitab kunung kitab-kitab suci kunung dia baca dia baca apa namanya jadi Yesus itu banyak baca kalau kalian terinspirasi tadi dengan kehidupan Yesus maka saya harus banyak baca makanya saya suruh kalian baca kitab supaya minimal kalian bisa seperti Yesus itu yang keempat itu yang keempat baru yang kelima seperti yang saya hebut sesuai tadi perjanjian lama sering dikutip oleh perjanjian baru sering dikutip banyaknya kalau kalian nanti baca ada bibel Toba yang dulu dan di bawahnya itu ada langsung ayat-ayat perjanjian lama di bawah tapi alkitab Toba terjemahan sekarang tidak ada lagi tapi kalau kalian buka alkitab elektronik kalian kalau ada tanda bintang perjanjian baru itu itu menunjukkan dikutip dari perjanjian lama misalnya seperti ini Mark Matthew 18 ayat 21 di ujungnya ini ada bintang kalian klik ini ini diambil dari perjanjian lama jadi ini sangat menolong supaya kita tahu dari mana sumber teks itu dia diambil dari rujukan perjanjian lama ini yang kita lihat bahwa perjanjian lama itu banyak dikutip oleh perjanjian baru tapi kalau dikatakan perjanjian lama mengutip perjanjian baru itu tidak mungkin karena yang lebih dulu ada itu perjanjian lama tidak mungkin yang baru jadi kalau misalnya contoh perdebatan kita sekarang dikatakan bahwa mengapa Muhammad tidak ada di catat dalam alkitab ya iyalah Muhammad akhir 6 abad setelah alkitab ditulis lalu mengapa Al-Qur'an mencatat Nabi Isa oh iyalah yang terinspirasi dari kitabnya orang Kristi gitu lah jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan tidak main logikanya lalu mereka paksakan ada nabi mereka di kitab suci kita dengan cara mencatat ini ayat ini ayat ini mereka paksakan itu kan namanya cocokonogi gak mungkin lah gak mungkin jadi perjanjian lama sering dikutip perjanjian baru itu benar tapi tidak mungkin perjanjian lama mengutip perjanjian baru jangan dipaksakan seperti itu tidak mungkin Alkitab mengutip Al-Qur'an yang memungkinkan Al-Qur'an mengutip Al-Qur'an itu yang memungkinkan karena Alkitab kanonnya abad ke-2 sudah selesai lalu Muhammad abad ke-6-7 tapi ditulis Al-Qur'an itu abad ke-8 abad ke-8 tapi ya mereka itu tidak ditulis tidak ditulis manusia langsung jahat itu tadi dari lah langsung jahat itu berarti di syurga ada percetakan ada percetakan yang menulis kita suci ya ya itu iman mereka itu gak usah kita gangguin ya nah yang ke-6 perjanjian lama merupakan dasar untuk merupakan dasar merupakan dasar merupakan dasar untuk pengertian perjanjian baru ya kalau tidak ada perjanjian lama kamu tidak ada perjanjian baru atau saya katakan tadi kalau tidak ada perjanjian pertama tidak mungkin ada perjanjian kedua jadi dasar perjanjian baru ini adalah perjanjian lama nah itu nanti akan kita lihat misalnya perjanjian lama itu kan bahasa aslinya kan ibrani bahasa asli perjanjian baru Yunan jadi kan dasar dari perjanjian baru itu dari perjanjian lama perjanjian lama itu menggunakan bahasa ibrani lalu ketika itu kekristenan sudah mulai berkembang ke dunia helenis dunia helenis itu tidak mengenal bahasa bahasa ibrani tidak mengerti bahasa ibrani karena waktu itu bahasa internasional bahasa Yunani maka perjanjian baru ini tulis dalam bahasa Yunani itu sebab nanti pada abad setelah perjanjian baru itu ada maka semua Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Septuagintah yang ditulis oleh 70 para randi sehingga ditersenakanlah Alkitab perjanjian lama yang dari bahasa ibrani ke bahasa Yunani itu namanya Septuagintah 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 itu Septuagintah która terangkat sehingga terangkat duit tuang Minta atau sering disebut dengan apa namanya kitab Yunani Alkitab Bahasa Yunani itu terjemahan dari Alkitab bahasa berani ke Junani bisa saja mengalami perubahan-perubahan makna tapi yang jelas itu karena bahasa internasional waktu itu adalah bahasa maka diterjemahlah menjadi bahasa dunani nah itulah yang disebut dengan dasar dari perjanjian baru nah pertanyaan berikutnya ialah tadi ini kan mengapa kita menganggap penting mempelajari perjanjian lama nah pertanyaan berikutnya ialah mengapa perjanjian lama itu sulit dibelajari mengapa sulit orang ketika baca perjanjian lama mengalami kesulitannya itu ada beberapa faktor yang pertama karena bahasa bahasa yang digunakan seperti saya katakan tadi adalah bahasa Ibrani bahasa Ibrani ini kala itu tidak digunakan lagi sebagai bahasa internasional yang bahasa pengantar itu hanya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi sementara orang-orang Yahudi sudah mulai berserak ke seluruh dunia setelah Titus mengalahkan kekaisaran Romawi di Israel dulu maka Titus yang kejab itu memperandakan orang Yahudi dan akhirnya orang Yahudi lahir ke seluruh dunia berbagai belahan dunia ada yang ke Amerika, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia tidak begitu banyaknya tapi ke Eropa yang paling banyak mereka ke Indonesia tidak ada kalau ada yang ke Indonesia sudah maju ke Indonesia ini tapi mereka pergi ke Amerika paling banyak dan ke Eropa lalu ke Eropa mereka berkembang biak dan maju maka takutlah Hitler orang Yahudi ini menguasai Jerman atau Eropa dia buatlah holocaust pembunuhan besar-besaran dari orang Yahudi lebih 6 juta dia bunuh penduduk orang Yahudi akhirnya orang Yahudi kembali lagi ke tempat lingkungnya setelah selama ratusan bahkan ribuan tahun mereka meninggalkan Jerusalem tahun 70 meninggalkan Jerusalem baru kembali tahun 1945 berapa ribu tahun, 1900 tahun ya meninggalkan Jerusalem lalu orang-orang Yahudi yang di Amerika pulang itu disebut dengan gerakan Jionisme dan mereka merdeka Mei 1948 menjadi negara Israel nah itulah karena orang tidak mengerti bahasa itu sulit mengerti bahasa itu jadi kalau sekarang kalian pergi ke Jerusalem pergi ke tembok ratafat itu mereka masih menggunakan bahasa Ibrani menguji Tuhan membaca Alkitab nanti disitu kalau ada disitu para rabi nanti sambil berdiri seperti itu di bawah saya itu oh sakur begini-begini nanti tapi sampai nanti ada juga orang minta-minta sedekah sedekah gitu kan sedekah itu kan minta-minta-minta minta-minta sedekah nah itu sulit nanti kan kalian sudah mulai belajar bahasa Ibrani ya itu harus dihafal karena itu sudah bahasa kuno bahasa Ibrani yang ada sekarang di Jerusalem itu itu bukan bahasa Ibrani yang digunakan pada zaman Yesus pada zaman Alkitab sama seperti bahasa Batak bahasa Batak yang kita gunakan sekarang itu itu bukan lagi bahasa-bahasa Tulen itu sudah bahasa Batak Muda mungkin bahasa Karo juga begitu atau bahasa sebelumnya juga begitu makanya tidak ada cara lain yang lain bukan apa kalau tidak diulang-ulang kalau siapa si Tarinte itu sudah saya ajar dulu mungkin dia sudah lupa kalau tidak diulang-ulang jadi ulang-ulang jadi ulang-ulang hafal juga kosa kata buat kecil-kecil hafal-hapal kemana-mana jarang kita hafal satu dua tiga kata jangan kata salom aja yang keren hafal salom seolah-olah orang jahudi jadi kalau komunikasi dengan saya saya lompak kadang-kadang saya bukan orang jahudi saya orang angkola yang sapaannya kores jadi jangan sok-sok orang Ibrani kalian di kampus ini kecuali kalian sudah bisa pakai bahasa Ibrani dalam komunikasi terserah kalau itu buat tapi kalau masih pakai bahasa Indonesia biasanya pakai bahasa Sima Luhu bahasa Batak ngapain pakai bahasa Ibrani seperti saya katakan di awal juga salom itu bukanlah sapaan tidak ada di sana menyebut panggilan atau menyapa orang syaklu kita yang sok-sok jadi ya jadi nanti kalau kalian bertemu di mana-mana atau di CPL kurangilah menggunakan bahkan hindarilah dirimu dirimu mengatakan itu katakan sama dirimu saya tidak menggunakan bahasa yang tidak tepat menggunakan itu ya itu yang pertama yang kedua karena halangan ketekunan ini saya baru perintahkan saudara baca hari ini saya yakin hari ini bernafsu dengan kalian nanti yang baca sampai 20 pasal tapi besoknya tidak lagi besoknya tidak lagi makin ya sampai di mana ketekunanmu membaca kitab suci saya lihat dulu saya uji dulu siapa yang teku jadi kalau orang bernaksu langsung baca 20 pasal besok pasti dia tidak akan baca lagi buatlah dirimu konsisten konsisten buat hari ini sekejutnya kalau kalian masih suruh saya saya suruh baca aja kalau dulu kami ditulis ke buku sampai tangan ini pun kaku gak bisa lagi menulis ada tiap hari menulis Alkitab kejadian satu-satu sampai ke wah ya matilah tahan gak ada yang sanggup paling kami sampai kepada masmu ada yang sanggup karena siapa yang nulis sakit ini makanya sekarang saya tidak mau suruh kalian menulis karena sakit saya kasih yang mudah baca baca tidak terserah saya minta depan sudah masalah berapa ya jujur dihadapan Tuhan karena yang saya lihat adalah ketekunan mengapa orang baca perjalanan lama sulit yang kedua ketekunan saya membuktikan itu anda tekun apa tidak kalau terbukti anda tidak tekun berarti benar adalah ini yang saya tulis ini mengapa sulit membaca perjalanan lama karena ketekunan kalau anda tekun pasti bisa membaca tapi kalau anda tek bilang kun ya gak bisa lagi hehehe 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 yang lain mungkin gak ngerti karena tidak ada dalam kamis bahasa nias itu ya atau bahasa karo ya hehehe gitu yang ketiga yang ketiga karena halangan peraduga yang salah baru baca dia sudah mengkritik ini salah ini gak begini gak salah ini habis waktunya mengkritik membuat peraduga beraduga bukan menak langsung dia ini begini ini 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 harusnya tidak begini kenapa begini ini kenapa banyak waktunya hanya mengkritik kritik membuat peraduga beraduga yang bersalah yang salah sehingga tidak sampai tujuan sering manusia memang begitu disuruh dia pergi ke Kampung Lalang lebih lama dia membahas bagaimana ke Kampung Lalang naik apa nanti waktu menyetok angkotnya gimana caranya angkotnya nanti warna apa bannya pakai swalo atau breakstone supirnya itu orang batak atau orang karo tua atau muda gimana supirnya itu membawa mobil sudah mahir kah habis mendiskusikan itu sudah sore lalu ditanya sudah berikan pengalaman belum nah itu jadi banyak kita seperti itu banyak debat kusir dialog bertanya kritik akhirnya gak nyampe baca kitabnya lebih banyak kalian yang baca kenapa lah kita dibaca Pak Erkai itu ya mungkin lebih banyak kalian bahas itu daripada membaca jadi mulailah membaca menghilangkan praduga yang bersalah kalau nanti anda tidak membaca tidak sampai kepada sampai wah iyalah Pak saya begini begini berarti anda poin yang ketiga kena saya mau buktikan nanti anda berhenti dimana kalau bahasa mungkin tidak lagi alasan karena bukan bahasa ibrani yang saya suruh kalian baca kecuali saya katakan kalian bacalah dalam bahasa ibrani mungkin satu pasal pun satu hari gak bisa kalian baca karena belum bisa kalian baca sekarang tidak bisa jadi terkendala dalam bahasa sekarang bahasa Indonesia ada yang gak ngerti bahasa Indonesia disini atau ada yang tidak bisa baca ada juga kan bahasa Indonesia juga tapi gak bisa baca ada cerita begini siapa yang paling sukses nanti menjual Alkitab orang yang pandai ngomong atau orang yang gagap ngomong menurut kalian siapa yang paling banyak menjual Alkitab paling banyak yang pandai ngomong ada lagi kalau menurut teori memang orang yang pandai ngomong lah ya karena dia ini lah kitab ini bagus ini bu pak ayo beli isinya firman Tuhan cerita Jesus tentang kepedoman hidup lalu yang gak ngomong itu dia bilang ini berapa berapa itu langsung dibeli daripada tunggu dibacanya satu ayat dia bilang // dia kand your mau saya baca pak make up mau mula now jadi lebih cepat laku yang dijual oleh orang gagap daripada orang yang pandai mokong gitu jadi kalian nanti mana pandai baca atau tidak pandai baca jangan-jangan nanti yang tidak pandai baca lebih sampai kepada waktu daripada kalian yang pandai baca gitu karena orang yang gagap itu dia tidak ngomong kan dia baca kalian mungkin baca setelah mati tidak ada harapan kemudian nanti kita akan membahas lebih dalam lagi minggu depan bagaimana alkitab perjenjian lama itu kita bagi beberapa bagian dan kita tidak akan sampai membahas semuanya karena ini kan PL1 jadi PL1 itu tidak akan sampai kepada Maliaki kita hanya membahas mulai kitab-kitab Pentateo lalu kita akan belajar kanonisasi dan kita akan belajar kitab tradisi dan teori sumber jadi itu yang akan kita belajar selama satu semester ini kita akan membaca kitab-kitab atau mempelajari kitab-kitab Pentateo itu lima kitab Musa atau lima kitab yang diduga ditulis Musa mulai kejadian keluaran imamat bilangan ulangan lalu ada kitab-kitab sejarah lalu setelah itu ada kitab-kitab yang akan kita baca kita sejarah itu banyak nanti kalau kalian baca di buku kitab studi ini sudah akan ada di sini nanti kebagian mana kitab sejarah mana kitab apa namanya kitab sastra kitab nabi dan mimpi dan sebagainya ini dibagi-bagi di sini menurut protestan menurut katolik menurut ortodoks kalau kita kira sejarah nanti mulai satu Samuel dua Samuel satu raja dua satu Tawari itu nanti kita akan bahas di sampai disitu nanti kita akan membahas kitab perjanjian lama satu lalu nanti setelah perjanjian lama dua maka saudara akan membahas mulai kitab sastra kitab nabi sampai pada malam meliaki nanti terakhir sampai habis perjanjian lama ini nah ini jadi kita tidak akan semua membahas kitab-kitab dalam perjanjian lama ini tapi kita dibatasi untuk membahasnya jadi minggu depan kita akan masuk pada bagian-bagian dari eh perjanjian lama bagian satu apa-apa saja yang akan kita bahas saya katakan tadi pentatiu dan kitab sejarah itu akan kita upas secara detil satu persatu Hai begitu ya Hai ada pertanyaan sampai disini sebelum kita tutup Hai nanti minggu depan tolong di beli lagi apa spidol yang lebih bagus Hai ada pertanyaan Hai tidak ada Hai mana absen kita Hai ini kok teman-teman punya ternyata banget tuh ya apa apa ternyata kan udah bulan coba Oke Oke silahkan siapa yang menyanyi dengan doa Tendulah Mari kita menyanyi dari buku Ganti 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 Silahkan kirim nama-nama kelompok Ini belum ada di grup Nama-nama kelompok Diketik Jangan di foto yang kau tulis di kertas Diketik Belum dibagi waktu itu Sudah Silahkan Kita buka kirim teman kita Nomor 375 Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Meskipun Meskipun Saya susah Menteri Menteri Tuhan Sekarang kami Sudah selesai Membanyakan Pembicaraan kami